selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Edi Prihantoro di ruang sekolah semoga seluruh pemirsa UCTV dan peserta ruang sekolah di Zoom semoga semua dalam keadaan sehat walafiat kali ini ruang sekolah hadir setiap hari Selasa dan Kamis di rutin di UCTV dan sore hari ini kita akan bersama dengan SMA 70 Jakarta kami informasikan bagi seluruh pemirsa UCTV dan seluruh peserta ruang sekolah di Zoom bahwa UCTV dapat Anda akses melalui channel 32 UHF TV Digital channel 54 UHF TV Analog www.tv.gunadharma.ac.id www.ugtv.co.id dan juga bisa di UCTV Mobile melalui App Store dan Play Store para pemirsa UCTV dan seluruh peserta ruang sekolah di Zoom pada sore hari ini di studio telah bersama saya Prof. Dr. Didin Mukodin, MM beliau adalah Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadharma kita sapa dulu selamat sore Prof selamat sore Pak Edi gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat baik dan tetap semangat itu yang penting ya pemirsa sibuk apa nih Prof? mungkin sedikit menyampaikan di kala pandemik sekarang ataupun kenormalan baru Prof yang selalu sibuk di kampus ataupun di luar kampus sekarang bagaimana? ya kondisi sekarang memang kebanyakan dilakukan menggunakan Zoom sehingga beberapa teman, beberapa staff Gunadharma yang kemarin sidang dokter pun melalui Zoom namun demikian tetap berjalan sesuai dengan agenda yang diberikan kemudian juga ada pertemuan ataupun Zoom dengan kementerian dengan LRDKD begitu ya sehingga ini adalah menambah bahwa tanpa atas muka tetap berjalan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kampus ini ya Wak Edi baik kemudian saya juga ditemani oleh ibu dokter-dokter Matrissa Herminta beliau dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi yang ada di Line Zoom kita sapa dulu selamat sore Ibu Matrissa ya selamat sore Pak Edi dan Prof Didien apa kabar nih Ibu Matrissa? ya Alhamdulillah baik-baik ya sore hari ini pasti Ibu Matrissa sedang sibuk sekali ya mungkin sedikit diceritakan Ibu aktivitas terakhir nih Ibu terima kasih Pak Dr. Edi Bihantaro mungkin juga saya akan menyapa dulu teman-teman atau rekan-rekan dari SMA 70 dari tadi saya menyimak sedikit ada telah hadir juga Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna dan juga guru-guru maupun orang tua serta murid salam kenal saya Matrissa Herminta kebetulan saya disebutkan katanya jadi duanya dari kedokteran sama psikologi ya itu terkait dengan sebenarnya bidang keilmuan yang saya geluti saat ini nah masalah kesibukan sehari-hari ya nanti mungkin saya juga akan ceritakan tapi nanti lebih spesifik mungkin Pak ketika segmen untuk menjelaskan tentang Fakultas Kedokteran baik terima kasih Ibu Matrissa Herminta berikutnya kita sapa satu lagi narasumber kita yang ada di Lensum juga Ibu Dr. Maaf Ibu Hunan Ningsih Eskom MMSE dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Selamat sore Ibu Hurnan Ningsih sore Ibu sore Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabarnya sore hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat lagi sibuk apa nih Ibu? atau bisa diceritakan kira-kira apa sih kesibukan di akhir-akhir kenormalan baru ini Ibu? kesibukan saya Alhamdulillah banyak hal yang saya lakukan sekarang lagi dengan kurkulum Pak penyejarakan kurkulum ya baik Bu kita tadi sudah menyapa beberapa narasumber saya kurang tahu nih apakah Prof maaf Dr. Iwan Suyudi sudah ada di Lensum? ya Assalamualaikum Pak Edi Waalaikumsalam Pak Iwan apa kabar Pak Iwan? ya Alhamdulillah baik Pak Edi ya tenang sekali bisa bergabung ini di dalam kegiatan ini dengan Bapak Ibu Guru dari SMA 70 Jakarta dan juga dengan orang tua dan juga ada siswanya ya Pak Edi sibuk apa nih Pak Iwan? mungkin sedikit bisa diceritakan kira-kira kesibukan terakhir Pak Iwan apa nih? ya terkait dengan Pak Utasastra Pak makasih Pak Edi ini saya akan dipercayai oleh Ibu Rektor sebagai Wakil Rekan 1 di Fakultas Sastra dan Budaya ini salah satu prodi dari Fakultas Sastra dan Budaya yaitu prodi Sastra Inggris itu saat ini sedang mempersiapkan untuk go internasional gitu itu kami sedang mempersiapkan akreditasi internasional untuk prodi Sastra Inggris gitu Pak Edi jadi kami sedang menyusun dokumen yang insya Allah akhir November akan kami submit ke salah satu lembaga akreditasi internasional di Jerman yaitu Fibata mudah-mudahan nanti lolos dan akhirnya bisa terakreditasi internasional gitu Pak Edi mohon doanya Bapak Ibu jurus amin 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 terima kasih Pak Dr. Ivan Zuyudi pemirsa Zuyudi TV dan seluruh peserta ruang sekolah yang ada di Zoom sebelum kita melangkah kepada acara berikutnya kita akan mengikuti pembukaan dulu kita siapa Bu Desi yang ada di SMA 70 atau host atau host yang ada di SMA 70 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Gunadharma sudah memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini selamat sore Prof Didin selamat sore semuanya selamat sore Bu Ratna juga anak-anak saya tercinta mudah-mudahan hari ini membawa berpelan kita semua informasi dari Gunadharma kita butuhkan terutama anak-anak menunggu informasi biasiswanya nih siap Bu nanti akan dipaparkan secara detil oleh Prof Didin Bu baik mungkin bisa dimulai Bu untuk pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah atau lewat hostnya kita baik sebelum pembukaan kita akan menyaksikan Viti yang berikut ini Universitas Gunadharma adalah salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia dengan akreditasi institusi unggul A memiliki fasilitas gedung kampus yang tersebar di Jabodetabit Universitas Gunadharma mengembangkan tema Green Campus di lingkungan perkuliahan dengan lingkungan yang asri diharapkan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman fasilitas gedung perkuliahan Universitas Gunadharma terletak di jalan-jalan utama sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses transportasi di lokasi Depok mahasiswa akan menjalani perkuliahan di Kampus D yang terletak di jalan Margondaraya dan di kelapa 2 Depok yaitu Kampus H, Kampus E, dan Kampus G mahasiswa Universitas Gunadharma yang berdomisili di daerah Bekasi juga dapat memilih lokasi perkuliahan di daerahnya dengan fasilitas yang lengkap mahasiswa juga akan dimudahkan dengan pemilihan lokasi perkuliahan yang dekat dengan domisili masing-masing Universitas Gunadharma juga memiliki fasilitas gedung perkuliahan di daerah-daerah lainnya seperti Kampus Karawaci, Kampus Cengkaren, Kampus Salemba, dan masih banyak lagi Universitas Gunadharma terdiri atas 9 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Fakultas Ekonomi Fakultas Teknologi Industri Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Psikologi Fakultas Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi serta Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma telah dirintis sejak tahun 1981 kemudian berkembang pesat menjadi sebuah perguruan tinggi swasta unggul di Indonesia didukung dengan berbagai fasilitas yang memadai seperti iLab, Lab Komputer dan Multimedia Lab Kedokteran Lab TV dan Radio serta yang lainnya Universitas Gunadharma didukung dengan beberapa fasilitas IT yang unggul dan jaringan nirkabel yang menghubungkan seluruh kampus yang tersebar di beberapa wilayah di Depok, Jakarta, Bekasi, Karawaci, dan Cengkareng Fasilitas pembelajaran virtual class, student side, dan staff side mempermudah proses pembelajaran di Universitas Gunadharma Dengan layanan virtual class, mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dengan metode asinkronus dari rumah masing-masing Seluruh informasi akademik akan mahasiswa dapatkan di laman student side masing-masing Biodata mahasiswa, layanan perpustakaan, surat keterangan, nilai akademik, serta portfolio mahasiswa tersedia di laman student side Mahasiswa juga dapat memanfaatkan laman BAK untuk mendapatkan seluruh informasi terkait dengan proses perkuliahan mulai dari jadwal perkuliahan, jadwal dosen, dan informasi akademik lainnya Semua tersedia lengkap di laman BAK Berbagai kegiatan dilakukan oleh Universitas Gunadharma untuk selalu kreatif dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, kerjasama dalam negeri dan internasional, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat Salah satunya dengan menciptakan roboven untuk penderita COVID-19 Kepada tim terobosan Gunadharma Saya apresiasi niat Anda untuk membuat alat Made in Indonesia Itu tentu akan menghemat banyak kisah Dan itu akan memperlihatkan kepada dunia Membangsa Indonesia Kita ini kreatif Terus ciptakan alat-alat Yang berguna dalam KTM Indonesia Paduan suara mahasiswa ini dibentuk pada tahun 1987 Dan di tahun 1989 Kami resmi menggunakan nama suara Dharma Gita Banyak sekali prestasi yang sudah kami capai Seperti gold medal winner kategori lagu rakyat Indonesia Pada festival paduan suara ke-25 di ITB tahun 2017 Setelah itu di tahun 2018 kita mendapat double gold medal di Praga Kanta Selanjutnya di tahun 2019 kita juga kembali menjuari Nasional Folklor Festival yang diselenggarakan Universitas Indonesia Jual satu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Masih di ruang sekolah Bersama kami Saya Edi Brihantoro dengan Prof. Didin di studio Sebelum tadi kita sudah menyaksikan bersama profil singkat unitas guna Dharma Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Didin Tapi sebelum kita mengupas ataupun mengulas tentang profil guna Dharma tadi Kita saksikan dulu pembukaan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah di SMA 70 Kami persilakan host yang ada di SMA 70 Baik, terima kasih Dr. Edi Untuk lancarnya acara hari ini Mari kita sama-sama mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan acara kita lancar Untuk mempersingkat waktu Kita panggil Dr. Ratna Budiarti Kepala SMA Negeri 70 Jakarta Untuk memberikan Sepatah dua peta kata Untuk acara yang hebat ini Kami persilakan kepada Dr. Ratna Budiarti Baik, terima kasih Ibu Desi Terima kasih juga kepada Dr. Edi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Salam bahagia Dan salam sehat selalu Untuk Bapak dan Ibu semua Serta anak-anak sekalian yang hadir pada webinar Kurikulum SMA Negeri 70 Bersama Universitas Gunadharma Yang saya hormati Bapak Profesor Doktor Didin Mukhodim MM Wakil Rektor 4 Apa kabar Pak? Senang sekali berjumpa dengan Bapak Meskipun melalui Via Zoom ya Pak Alhamdulillah Terima kasih Ibu Dr. Ratna Terima kasih Ini Prof Terima kasih juga Untuk Doktor Dr. Matrisa Hermina Dari Fakultas Kedokteran Terima kasih Dr. Matrisa Sudah berkenan menjadi narasumber Bagi anak-anak kami Dan para orang tua di 70 Juga terima kasih Dr. Edy Prihar Tono Kemudian juga Kepada Ibu Harna Ningsih Eskom MMSI Terima kasih Ibu Juga terima kasih Terima kasih kepada Dr. Iwan Suyudi Fakultas Sastra dan Budaya Alhamdulillah Di hadapan kita bersama Bapak Ibu Setanan aku semua Telah hadir Luar biasa Narasumber yang Sangat hebat-hebat Dari Universitas Swasta Terkemuka Di Indonesia Yang sudah sangat terkenal Dan sama-sama kita kenal semua Yaitu Gunadharma Gunadharma sudah memiliki Segudang prestasi Dengan akreditasi A Yang tentunya Anak-anakku Dan para orang tua Gunadharma bisa menjadi Pilihan Kita Anak-anak kita Untuk Apabila memilih Universitas Swasta Karena pastinya Gunadharma juga memiliki Banyak kelebihan-kelebihan Tadi sudah disebutkan Tempat yang strategis Fasilitas yang luar biasa Dengan berbagai Fasilitasnya Dan tentunya Bapak Ibu Di Gunadharma Terutama Bapak Profesor Didin Anak-anak kami Tentunya Tentunya juga Ingin Mendengar lebih Banyak lagi Disini ada Empat fakultas Yang nanti akan disampaikan Mudah-mudahan Empat fakultas ini Juga menjadi Daya tarik Bagi anak-anak kami Dan tentunya Mudah-mudahan Ada program-program Biasiswa juga Yang nanti Ditawarkan oleh Gunadharma Karena memang Di sekolah kami Juga Memerlukan Hal-hal yang menarik Menjadikan daya tarik Bagi anak-anak kami Selain memang Kualitas Dan hal-hal lain Yang sangat Menakjubkan Kami sangat Berterima kasih Sudah diikut Sertakan oleh Gunadharma Sebagai mitra Sehingga kami hari ini Bisa mengundang Para orang tua Dan siswa Untuk Sama-sama Mendengarkan Dan menyaksikan Apa itu Gunadharma Lebih lengkap lagi Karena selama ini Pasti teman-teman Bapak ibu guru Orang tua Dan siswa Anak-anak kami Sudah Mendengar Gunadharma Sudah tidak asing Tapi dengan Adanya acara hari ini Di ruang sekolah Program ruang sekolah Gunadharma Insya Allah Akan menambah Wawasan yang bermanfaat Sekali lagi Terima kasih Dokter Edy Prihartono Yang telah Memandu acara ini Mudah-mudahan Acara ini penuh berkah Dan tercapai Apa yang menjadi Tujuan kita bersama Demikian dari saya Bapak Edy Mudah-mudahan Acara berlangsung Dengan lancar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Demikian Dokter Edy Kami dari SMA Negeri 70 Juga ada Host Ada dua host Kita yang terkenal Sudah sampai ke Manca Negara Ada Pak Adi Beliau adalah Guru ekonomi kita Dan juga ada Ibu Nabila Nanti yang akan Membantu Memandu Acara kita Untuk selanjutnya Dan juga sesi Tanya-tanya jawab Demikian Dokter Edy Terima kasih Terima kasih Ibu Desi Terima kasih Dr. Ratna Budiarti M. Biomed Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta Tadi Sudah disampaikan Harapan besar Dari Ibu Ratna Dan juga Para orang tua Calon mahasiswa Ataupun Siswa di SMA 70 Dan seluruh Pemerintah UGTV Terkait dengan Bagaimana Guna Dharma Mungkin Hal itu juga terkait Dengan Viti tadi Ataupun Viti profil Singkat Universitas Guna Dharma Yang tadi sudah ditayangkan Mungkin prof Didin bisa Membahas sedikit Bagaimana sih Universitas Guna Dharma Saat ini prof Iya Sebelum membahas tentang Universitas Guna Dharma Barangkali Saya ingin menyapa dulu Host istimewa Dari SMA 70 Mohon kiranya Memberikan Sepatah dua kata Untuk Pak Adi Sama Bu Nabila Kami bersilakan Iya Terima kasih Salam kenal Semuanya Saya disini Bu Nabila Dari SMA 70 Bersama Pak Adi Ada suaranya Pak Adi Baik Ini saya Pak Adi prof Dari SMA 70 Guru ekonomi Prof Siap Terima kasih Yang Pak Adi Kita ucapkan Pada Guna Dharma Yang sudah Memberikan kita Kesempatan yang luar biasa Disini kita punya Pemateri yang hebat Hebat juga ya Pak Adi Udah Udah dioponing Sama Bu Ratna juga Jadi semoga Enak-enaknya Sama Negeri 70 Bisa Standby Sampai selesai Karena nanti Di akhir Ada ke QNN Bisa nanya Apa aja Berkaitan dengan Guna Dharma Jadi harus Wajib banget ya Pak Adi Dipantengin sampai Akhir Nanti kita juga Lihat nih Pak Adi Siap reaksi Jadi nanti Dapet nilai tambahan Ini dari Pak Adi Nanti disimak Ini banyak info-info Yang menarik Dari Guna Dharma Dan juga mungkin Banyak info Tentang beasiswa Dan peluang-peluang Untuk studi di Universitas Guna Dharma Nanti Siap Siap Adi Oke Kami kembali Kami kembali Terima kasih Bu Nabila Dan Pak Adi Baik Prof Terima kasih Pak Adi Tentunya Membicarakan Guna Dharma Dengan waktu Yang relatif Singkat Tidak akan Tuntas Namun saya Memberikan gambaran Kepada Pemirsa di rumah Ataupun ada Yang di sekolah Khususnya Keluarga besar SMA 70 Rasa bangga Rasa istimewa Kami bisa berjumpa Dengan Saudara-saudara Semuanya Kenapa demikian Ini adalah Perdana Dengan SMA 70 Yang memperlopori Untuk kegiatan ini Ini luar biasa Oleh sebab itu Saya katakan Saya menyambut baik Kegiatan ini Sehingga kami Perlu mempersiapkan Walaupun sekarang ini Hanya 5 pembicara Tapi Bisa mewakili Semua fakultas Di Universitas Guna Dharma Sebanyak 9 Fakultas yang ada Mudah-mudahan Nanti bisa Terlaksana dengan baik Setiap fakultas Ataupun prodi yang ada Prodinya cukup banyak Sekitar 42 prodi Di Universitas Guna Dharma Dan hampir rata-ratanya Semuanya akredasinya A Kita tahu bahwa Perkembangan teknologi informasi Yang saat ini Tentunya tidak pas Daripada keberadaan Kampus Guna Dharma Karena sejak awal Berdiri tahun 81 Sekarang Sekarang ini sudah menginjak Usia 39 tahun Tentunya adalah prestasi Yang luar biasa Kenapa demikian Bisa bayangkan Kalau seandainya Pada saat tahun 81 Kami memiliki kampus Yang ada di Kenari Kenari Kemudian sekarang Sudah tersebar Wilayahnya di Jabodetabek Dengan kampus Sekitar Gedungnya Sekitar 60 gedung Dengan jumlah mahasiswa Yang tadinya 92 Sekarang sudah menjadi 40 ribu lebih Dengan dosen Yang tadinya belasan Sekarang sudah menjadi 2 ribuan dosen Di Universitas Guna Dharma Ini adalah prestasi Yang luar biasa Yang akan memberikan Andil Bagaimana pengembangan Sumber daya manusia Untuk anak-anak sekalian Sehingga siswa-siswa bisa Memilih salah satunya Universitas Guna Dharma Semacam apa yang direkomendasikan Oleh Ibu Kepala Sekolah tadi Bahwa luar biasa Perkembangannya Dan ini semata-mata Juga ada support Dari semua siswa Semua orang tua Yang ikut andil Dalam langkah Membangun Universitas Guna Dharma Di masa lalu Dan sampai sekarang Terus berlanjut Untuk masa-masa yang akan datang Itu baik Baik Prof Itu tadi Kita sudah mendengarkan Bagaimana Universitas Guna Dharma Mungkin Prof Bisa membahas sedikit Mengenai keunggulan Prof Yang saat ini kan ada Roboven Sumbangseh Guna Dharma Itu mungkin bisa diceritakan Prof Iya Di saat-saat pandemi yang demikian Guna Dharma Berinisiatif Memberikan solusi Kepada pemerintah Kepada masyarakat Dengan Diciptakannya Roboven Dan Roboven ini Sudah diberikan Langsung kepada Kementerian Kesehatan Dan langsung diterima oleh Pak Menteri Kesehatan Tentunya Ini adalah Hasil yang Mengembirakan Mengembirakan Untuk kita semuanya Saat-saat Ventilator agak Susah Guna Dharma Memberikan Kepada Kementerian Kepada rumah sakit Rumah sakit yang membutuhkan Ini adalah prestasi juga Itu adalah salah satu Kemudian yang lain Tentunya Guna Dharma Dikenal dengan IT Kami juga sedang Mengembangkan Yaitu Tenopak Di wilayah Cianjur Dengan luas Sekitar 63 hektare Dan kami sudah ada Di sana itu Beberapa Robotik Tentang Tanaman Kemudian juga Bagaimana pengembangan Tentang Tanaman-tanaman Herbal Kemudian juga Ada beberapa Kegiatan-kegiatan Yang lainnya Yang ada di Teknopak Universitas Guna Dharma Yang ada di Cianjur Dan ini ada Memberikan Andil kepada Para mahasiswa Agar mereka juga Melakukan pengabdian Masyarakatnya Dan di sana juga Kita bisa melakukan Pendidikan Pelatihan Dan dalam rangka Pengembangan Sumber daya manusia Para mahasiswa Dan para dosen Yang ada di Universitas Guna Dharma Ya Baik Prof Barangkali mungkin Bisa dijelaskan Prof Terkait dengan Berapa Jumlah Prodi Kemudian Ada yang di 3 Ada S1 tadi Prof Baik Terima kasih Pak Yedi Guna Dharma ini kan Awalnya adalah PPK Program Pendidikan Ilmu Komputer Kemudian Berlanjut Dengan Akademi Sains Dan Komputer Indonesia Jadi nama komputer ini Sudah dibawa sejak berdiri Karena visinya memang Menjadikan basic Komputer untuk Masa-masa yang akan datang Setelah akademi Berubah jadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Guna Dharma Lalu setelah itu Dikembangkan lagi Membuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Guna Dharma Lalu di major Tahun 96 Menjadi Universitas Guna Dharma Dengan Ada juga Universitas Guna Dharma Berarti yang tadinya Adalah Estimik Guna Dharma Menjadi Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Plus Fakultas Teknologi Industri Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Berubah menjadi Fakultas Ekonomi Ditambah dengan Fakultas-fakultas yang baru Yaitu Fakultas Pesciologi Fakultas Hasil dan Budaya Kemudian ada Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Nah sekarang Ditambah Prodi-prodi yang Belakangan Ada yang namanya Fakultas Fakultas Komunikasi Ilmu Komunikasi Kemudian ada Fakultas Ilmu Kesehatan Dan terakhir adalah Fakultas Kedokteran Baik Prof Di Pemirsa UGTV Dan seluruh peserta Ruang Sekolah Yang ada di Line Zoom Bahwa tadi Prof Menyampaikan Ada Sembilan Fakultas yang ada Di Universitas Guna Dharma Tentunya kalau Dijelaskan satu persatu Ini Pasti tidak akan cukup Sehingga kemudian Sore hari ini Kita akan Diwakili oleh Empat Prodi Yang Yang pertama Nanti adalah Fakultas Kedokteran Kemudian Psikologi Komunikasi Sastra Dan Sistem Formasi Dan Untuk yang pertama Kita akan Coba melihat Paparan Ataupun Ulasan terkait Dengan Fakultas Kedokteran Setelah Viti Yang berikut ini Program Studi Pendidikan Profesi Kedokteran Universitas Guna Dharma Siap Menjawab Tantangan Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Bertaraf Nasional Dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Berbasis TIK Yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Memiliki Kompetensi Inti Sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia Kompetensi Unggulan Melalui Penguasaan Tiga Literasi Baru Yaitu Literasi Teknologi Data Dan Manusia Serta Memiliki Karakter Kompetensi Inti Sesuai Tujuh Area Kompetensi Minimal Dokter Menurut Standar Kompetensi Dokter Indonesia Yang Mencakup Memiliki Literasi Yang Baik Terhadap Teknologi Di antaranya Mampu Berfikir Kritis Dalam Memanfaatkan Teknologi Sekaligus Menciptakan Peluang Bagi Teknologi Untuk Dapat Berkontribusi Pada Kemajuan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Mampu Mampu Melakukan Penelitian Yang Menjawab Kebutuhan Masyarakat Melalui Implementasi TIK Dalam Bidang Kedokteran Atau Informatika Kedokteran Mampu Menganalisis Dan Mendesain Sistem Dalam Bidang Kedokteran Maupun Kesehatan Yang Berkaitan Dengan Medical ICT Literasi Data Yang Baik Melalui Kemampuan Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Merancang Mengolah Menyajikan Menampilkan Serta Memanfaatkan Secara Optimal Data Kedokteran Sesuai Dengan Kebutuhan Pengguna Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Memiliki Literasi Yang Tinggi Dalam Memahami Dan Menjalankan Fungsi Sebagai Individu Serta Membentuk Dan Mempertahankan Hubungan Interpersonal Mampu Menjadi Profesional Yang Berkarakter Menunjukkan Kemampuan Komunikasi Yang Baik Dan Mampu Menerapkan Prinsip Kepemimpinan Dan Managerial Memiliki Sikap Serta Perilaku Yang Berketuhanan Yang Maha Esa Serta Sesuai Dengan Jati Diri Dan Identitas Nasional Bangsa Indonesia Terutama Dalam Menjalankan Peran Profesi Sikap Logis Kritis Sistematis Dan Inovatif Dalam Konteks Pengembangan Dan Implementasi Ilmu Pengetahuan Turut Dikembangkan Selama Proses Pendidikan Dengan Menjunjung Tinggi Nilai Norma Dan Etika Selamat Bergabung Di Program Pendidikan Profesi Kedokteran Universitas Gunadharma Bersama Universitas Gunadharma Masa depan Diraih Saat ini Masih di ruang Sekolah Tadi kita sudah Saksikan bersama Profil dari Fakultas Kedokteran Dan Tentu Bu Matrisa Sudah siap Untuk menjelaskan Bagaimana Kira-kira Profil Ataupun Gambaran Mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma Bu Matrisa Bisa monitor Ya Baik Terima kasih Pak Doktor Edy Prihantoro Mungkin saya langsung saja Saya sudah menyiapkan Ada sedikit tayangan Sebenarnya tayangannya panjang Cuma nanti saya akan Skip-skip saja Yang mungkin Penting Untuk diketahui Sebagai Apa sih Bedanya Antara Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma Dengan Kedokteran Kedokteran Lain Gitu mungkin Kira-kira Ya Pak Edy Ya Silahkan Oke baik Saya izin Saya screen ya Ya baik Ini adalah Mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma Atau kita Biasanya Menyingkat menjadi FKUG Nah Yang akan Mungkin saya jelaskan Sedikit disini Bahwa Sebenarnya Sebelum saya menjelaskan Saya merasa Terhormat sekali Artinya Fakultas paling bontot Dikasih kesempatan pertama Untuk menjelaskan Ya bisa saya katakan Paling bontot Karena memang Dalam perjalanannya Fakultas ini Baru berdiri Di tahun 2018 Jadi izin yang kami Terima Untuk melakukan Untuk mendapatkan Fakultas ini Untuk beroperasi Itu adalah Tahun 2018 Nah ini adalah Sekilas Saya tidak akan Membahas Masalah ini Ini adalah Timeline-nya Yang Dari mulai Awalnya Pengajuan Fakultas kedokteran Itu adalah Di awal Pada tanggal 6 Maret 2015 Namun Dengan memelalui Berapa proses Banyak sekali proses Dan itu berlangsung Selama kurang lebih Sampai 3 tahun Hingga akhirnya Pada tanggal 6 Maret 2018 SK tersebut Diserahkan Jadi benar-benar Genap selama 3 tahun Nah Apa yang bisa Diambil dari Penyerahan SK Tersebut Adalah bahwa Ketika kami Diizinkan Untuk Melakukan Atau Membuka Fakultas kedokteran Itu adalah Kita Dalam hal ini Universitas Gunadharma Sudah memenuhi Kriteria-kriteria Yang diperlukan Itu dibutuhkan Untuk membuka Fakultas Yang pertama Tentu saja Adalah Masalah Ketersediaan Dari sumber dayanya Jadi Disini Memang Untuk membuka Fakultas kedokteran Itu diperlukan 26 keahlian Ya Atau tenaga pengajarnya Kalau fakultas lain Atau prodi lain Itu cukup Hanya sekitar 6 Tapi kalau untuk kedokteran 26 Dan alhamdulillah Gunadharma saat ini Sudah memiliki Sekitar 52 Tenaga pengajar Yang Terdistribusi Kedalam 26 Keahlian Yaitu 10 Keahlian Biomedik Lalu Ada Humaniora Satu pendidikan Kedokteran Dan Ada 12 Klinik Disertai Dengan Kesehatan Masyarakat Serta Adanya Unggulan Di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma Yaitu Informatika Kesehatan Nah Kedua Kelima Kedosen Dosen Di 26 Keahlian Tersebut Ini akan Mengajar Selama Kurang Lebih Atau akan Mengajar Mahasiswa Selama Kurang Lebih 3,5 Tahun Nah Ini adalah Tahapan Proses Pendidikan Di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma Yaitu Diawali dengan Program Sarjana Kedokteran Selama 7 Semester Dan Ini Menggunakan Metode Sebagai Program Based Learning Jadi Nanti Akan Jauh Berbeda Dengan Pengajaran Pengajaran Yang ada Di Fakultas Lain Ataupun Ketika SMA Jadi Lebih Banyak Yang Mahasiswa itu Secara aktif Mencari Solusi Dari Banyak Permasalahan Yang sudah Diberikan Ya Mungkin Saya akan Lanjut Saja Lalu Setelah 7 Semester Mahasiswa tersebut Akan Kalau Lulus Kita harapkan Lulus Tepat Waktu Akan Dibisuda Sebagai Sarjana Kedokteran Lalu Akan Lanjut Kedalam Program Profesi Atial Yang Kita Sebut Sebagai Koas Selama 4 Semester Setelah Itu Akan Menjadi Dokter Dan Ini Terkait Dengan Peraturannya Dia Harus Internship Satu Tahun Nah Setelah Itu Ada Banyak Peluang Praktek Di Sini Bisa Menjadi Spesialis Bisa Mengambil S2 Atau Bisa Juga Langsung Praktek Seperti Itu Kurikulumnya Sebanyak 150 SKS Dan Itu Selama 7 Semester Untuk Yang Program Sarjananya Kalau Untuk Yang Program Profesinya Sebanyak 53 SKS Selama Kurang Lebih Sekitar 90 Minggu Nah Itu Mungkin Sekilas Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Program Studi Dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma Baik Terima kasih Ibu Matrisya Prof Didin Mungkin Mau Menambahkan Sedikit Prof Ya Tentunya Banyak Yang Ingin Tahu Kira-kira Lokasi Kampus Fakultas Kedokteran Dimana Jadi Sebenarnya Lokasi Fakultas Kedokteran Ini Ada Di Kelapa 2 Antara Kelapa 2 Dengan Margonda Tentunya Dan Ini Adalah Surprise Juga Surprise Dengan Pengertian Karena Gunadharma Membangun Konektivitas Antara Jalan Margonda Dengan Sebelah Timurnya Melalui Sungai Kaliciriwung Bikin Jembatan Sendiri Nanti Ketemu Dengan Fakultas Kedokteran Di Kampus F8 Sehingga Khusus Untuk Fakultas Kedokteran Ada Lokasi Kampus Di F8 Di Daerah RTM Mudah Mudah Nanti Bisa Main Main Di Tempat Ini Bagi Para Pemirsa Yang Ingin Melanjutkan Di Fakultas Kedokteran Terima Kasih Prof. Didin Pemirsa UGTV Dan Peserta Ruang Sekolah Di Zoom Bahwa Anda Juga Bisa Memberikan Pertanyaan Dengan Menggunakan Fitur chat Jika Ingin Menyampaikan Pertanyaan Kemudian Dengan Cara Mencantumkan Nama Lengkap Dan Ditujukan Kepada Akun Studio Jangan Lupa Untuk Mencantumkan Nama Lengkap Dengan Akun Studio Dan Untuk Sesi Ataupun Kalau Ada Yang Kurang Lengkap Nanti Mungkin Anda Bisa Mempertanyakan Di Sesi Tanya Jawab Kita Akan Beralih Kepada Fakultas Psikologi Namun Sebelumnya Kita Lihat Tayangan Viti Berikut Ini Psikologi Merupakan Disiplin Ilmu Yang Bersumber Dari Ilmu Filsafat Yaitu Kajian Yang Berkaitan Dengan Kejiwaan Seseorang Psikologi Adalah Bidang Ilmu Yang Berkaitan Dengan Seluruh Aspek Kehidupan Manusia Oleh Karena Itu Dalam Semua Lapangan Kehidupan Yang Berkaitan Dengan Manusia Dibutuhkan Sumber Daya Manusia Yang Mampu Menganalisis Secara Kritis Sehingga Lapangan Kerja Terbuka Sangat Luas Lahirnya Pendidikan Psikologi Di Indonesia Diawali Oleh Pidatu Ilmiah Profesor Dr. Selamat Imam Santoso Dalam Pengukuhannya Sebagai Guru Besar Universitas Indonesia Pada Dies Natalis Universitas Indonesia Tahun 1952 Ya Adik-adik Calon Mahasiswa Baru Perlu Saya Sampaikan Bahwa Ilmu Psikologi Adalah Salah Satu Ilmu Yang Sangat Dibutuhkan Saat Ini Dimana Keadaan COVID-19 Masih Terus Berlangsung Dan Tidak Jelas Kapan Berakhirnya Banyak Sekali Masyarakat Yang Stres Yang Tertekan Yang Bingung Sampai Kapan Akan Terus Berlangsung Keadaan Di Rumah Saja Seperti Ini Situasi Nonormal Dan Sebagainya Jadi Dalam hal Ini Menghadapi Orang Yang Stres Tertekan Bingung Masalah Masalah Psikologis Diperlukan Para Ahli Psikologi Para Sarjana Psikologi Maupun Para Psikolog Yang Kemudian Nanti Akan Membantu Masyarakat Memberikan Jalan Keluar Atau Pemecahan Pemecahannya Dan Ilmu Psikologi Juga Ada Psikologi Pendidikan Ada Psikologi Eksperimen Ada Psikologi Klinis Psikologi Industri Dan Organisasi Dan Sebagainya Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma Adalah Salah Satu Pilihan Yang Tepat Karena Apa Karena Sudah Cukup Lama Gunadharma Menguasai IT Sehingga Jalur Pendidikannya Pun Selain Ada Hard Skill Juga Ada Soft Skill Dimana Mungkin Selain Mahasiswa Juga Bertatap Muka Dengan Para Dosen Berdiskusi Dengan Sesama Mahasiswa Tetapi Bisa Juga Belajar Di rumah Atau Di Berbagai Tempat Dengan Mengandalkan Teknologi Yang Sudah Dikuasai Bawai IT Tadi Mudah Mudahan Ini Merupakan Salah Pilihan Bagi Para Calon Mahasiswa Memilih Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma Terima Kasih Masih di ruang sekolah Pemirsa UGTV Dan seluruh Peserta Ruang sekolah Di Lensum Sebelum Kita Membahas Mengenai Apa itu Fakultas Psikologi Saya Ingatkan Kembali Bahwa Pemirsa Dapat Mengajukan Pertanyaan Melalui Fitur Chat Dengan Menyebutkan Nama Lengkap Dan Ditujukan Kepada Akun UG Kohos Jadi Silahkan Lakukan Itu Dengan Menyebutkan Nama Lengkap Dan Akun UG Kohos Baik Bumatrisya Mungkin Bisa Kembali Mengupas Apa sih Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma Silahkan Bumatrisya Baik Terima kasih Pak Edy Mungkin Fakultas Psikologi Ini merupakan Salah satu Fakultas Yang Besar juga Di Gunadharma Terutama Terutama Untuk Tahun 2020 Itu Banyak Sekali Mahasiswanya Termasuk Fakultas Kedua Dengan Jumlah Mahasiswa Terbanyak Untuk Angkatan 2020 Nah Fakultas Psikologi Mungkin Mungkin Nanti Adik 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 Ataupun Para orang tua Yang sedang Menyaksikan Atau Para pemirsa UGTV Juga Kalau berpikir Kuliah Di psikologi Kan Nanti Maunya Jadi Psikolog Tapi Ternyata Kurikulumnya Sekarang Agak Sedikit Berbeda Jadi Kalau Memang Ambil S1 Psikologi Nanti Lulusnya Sebagai Sarjana Psikologi Kalau Tadi Agak Sedikit Berbeda Dengan Kedokteran Kalau Kedokteran Ambil S1 Kedokteran Memang Nanti Sepaketnya Lulus Akan Menjadi Dokter Ditambah Sarjana Kedokteran Ditambah Dengan Koas 2 Tahun Nah Tapi Kalau Untuk Psikologi Ini Lulus S1 Menjadi Sarjana Psikologi Lalu Punya Pilihan Mau Melanjutkan Menjadi Psikolog Dengan Mengambil Magister Profesi Ataupun Kuliah Ataupun Bekerja Nah Itu Mungkin Kira-kira Yang Harus Digarus Bawa Jadi Tidak Begitu Masuk Fakultas Psikologi Nanti Lulusnya Menjadi Psikolog Kalau Dokter Kan Seperti Itu Nah Lama Studinya Kira-kira Hampir Sama Sekitar 8 Semester Itu Kira-kira 144 SKS Nah Yang Membedakan Mungkin Ini Juga Menjadi Satu Hal Yang Menarik Mungkin Adik-adik Sekarang Bagaimana Dengan Situasi Pandemi Terus Kita Mengenal Ada Revolusi Industri 4.0 Penggunaan ICT Yang Meningkat Nah Ternyata Psikologi Ini Sangat Berperan Disini Jadi Sangat Menarik Bagaimana Kita Bisa Mengupas Membahas Suatu fenomena-fenomena Itu Yang Terjadi Fenomena Sosial Yang Terjadi Karena Penggunaan ICT Kita Bahas Dari sudut Pandang Psikologi Dan Ternyata Terbukti Banyak Mahasiswa Yang Masuk Di Fakultas Psikologi Untuk Yang Tahun Kemarin Ini 2020 Tahun Kemarin Kemarin Ini Juga Banyak Tapi Dari 1996 Sampai 2020 Tahun 2020 Ini Paling Banyak Dan Ini Mungkin Didukung Bahwa Fakultas University Bahwa Kita Mencoba Untuk Mengelaborasikan ICT Di setiap Kurikulum Di Masing-masing Program Studi Jadi Di Psikologi Kita Belajar Juga Bagaimana Ketika Ada Suatu Aplikasi Kok Ada Yang Lebih Suka Ada Yang Kurang Suka Gitu Ini Terkait Dengan Preference Dari Usernya Itu Dari Penggunanya Itu Kita Ngasih Sedikit Kira-kira ICT Di Psikologi Bisa Dipakai Buat Apa Ternyata Bisa Buat Simulasi Bikin Simulasi Mengemudi Sehingga Kita Melihat Apakah Seorang Itu Punya Kecenderungan Perilaku Mengemudi Yang Berbahaya Atau Tidak Nah Itu Mungkin Kira-kira Yang Bisa Di Pelajari Termasuk Bagaimana Kenapa Sekarang Banyak Sekali Fenomena Misalnya Netizen Plus 62 Kenapa Rajin Banget Update Di Media Sosial Kenapa Kok Sampai Ada Cyberbullying Mungkin Seperti Itu Kira-kira Gitu Kira-kira Pak Edi Kalau Tadi Belum Dipaparkan Bagaimana Keunggulan Dari Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Psikologi Sekalian Ya Basically Apa yang Coba kita Tawarkan Karena Kita Memang Fakultas Kedokteran Universitas Gunadharma Fakultas Psikologi Universitas Gunadharma Balik Lagi Dengan Keunggulan Besar Yang Memang Ada Di Universitas Buladharma Jadi Memang ICT Base Kita Mencoba Untuk Mengelaborasikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kedalam Setiap Kurikulum Di Kedokteran Pun Juga Gitu Pak Doktor Edi Jadi Mahasiswa Sistem Belajarnya Tadi Saya Sampakan Beda Kita Sistem Namanya Sistem Blok Jadi Mahasiswa Tiap Satu Bulan Itu Ujian Dia Nanti Blok Ganti Jadi Semester Satu Itu Ada Empat Blok Setiap Blok Satu Bulan Pertama Blok 1.1 Nanti Lanjut 1.2 Nah Saat Di Akhir Blok Itu Mereka Pasti Ujian Nah Apa Yang Dibahas Di Tiap Blok Pasti Itu Sangat Relevan Dengan Sudah Disusun Kurikulum Misalnya Membahas Apa Anatomi Dan Apa Itu Fisiologi Misalnya Seperti Itu Ilmu Dasar Tapi Tetap Kita Masukin Blok Dasar Masukin Berusaha Untuk Menanamkan Di Mahasiswa Bahwa Biar Tidak Nanti Sebagai Pengguna Saja Kita Mengharapkan Mahasiswa Itu Paham Oh Ketika Saya Menjadi Seorang Dokter Kalau Misalnya Saya Bisa Mengembangkan Atau At least Saya Merancang Suatu Perangkat TIK Seperti Ini Nanti Ini Akan Membantu Kerja Saya Akan Memudahkan Tidak Menggantikan Kerjanya Tapi Memudahkan Pekerjaannya Nah Itu Kira-kira Sama Juga Yang Psikologi Seperti Itu Pak Kita Mencoba Mengelaborasikan Antara Informatika Dengan Baik Psikologi Maupun Kedokteran Ya Bumatrisah Jadi Pemerintah JGTV Dan Seluruh Peserta Ruang Sekolah Yang Ada Di Lensum Tadi Kita Banyak Melihat Bagaimana Presentasi Dari Bumatrisah Profil Dari FK Sendiri Jadi Kita Apa Namanya Kita Juga Akan Coba Memberikan Gambaran Gambaran Untuk Fakultas Yang Lain Di Segmen Yang Kedua Nanti Kita Akan Melihat Dari Sisi Yang Berbeda Yaitu Dari Sisi Ilmu Komunikasi Dan Sastra Dan Budaya Tetapi Seandainya Pemirsa Ada Pertanyaan Terkait Dengan Fakultas Psikologi Dan Fakultas Kedokteran Disimpan Dulu Nanti Di sesi Terakhir Saudara Bisa Mengajukan Pertanyaan Melalui Akun Yuji Kohos Jangan Lupa Dengan Mencantumkan Nama Lengkap Saudara Baik Kita Kembali Setelah Jeddah Program Berikut Masih Di Ruang Sekolah Bersama Saya Edi Brihantoro Pada Segmen Yang Pertama Tadi Kita Sudah Saksikan Bersama Profil Dari Unitas Gunadharma Secara Umum Kemudian Profil Dari Fakultas Kedokteran Kemudian Profil Dari Fakultas Psikologi Dan Mungkin Pemirsa UGTV Dan Seluruh Peserta Ruang Sekolah Yang Ada Di Lenzum Ada Hal-hal Yang Ditanyakan Disimpan Dulu Nanti Di sesi Terakhir Anda Bisa Menyampaikan Secara Langsung Beberapa Pertanyaan Terkait Dengan Gunadharma Secara Umum Ataupun Fakultas Fakultas Yang Sore Hari Ini Kita Bisa Bertemu Langsung Saya Perkenalkan Kembali Bahwa Di Studio Saya Bersama Dengan Profesor Dr. Didin Mukondin MM Beliau Adalah Wakil Rektor Empat Bidang Kerjasama Universitas Gunadharma Kemudian Di Lenzum Ada Dr. Dr. Matrisa Herminta Dari Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Psikologi Kemudian Dr. Ikhvan Suyudi Di Lenzum Juga Beliau Dari Fakultas Sastra Dan Budaya Bu Hurnaning Seh Eskom MMSI Di Lenzum Juga Beliau Mewakili Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Serta Saya Sendiri Dr. Edi Prihantoro Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Baik Kita Untuk Berikutnya Kita Akan Menyaksikan Profile Dari Program Studi Ilmu Komunikasi Seperti Yang Berikut Ini Halo Agen Perubahan Selamat Datang Dan Selamat Bergabung Di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadharma Lulusan Dari Prodi Ilmu Komunikasi Dapat Berkarir Di Bidang Broadcasting Baik Di Depan Maupun Di Belakang Layar Selain Itu Lulusan Komunikasi Dapat Menjadi Konten Kreator Bidang Multimedia Nah Sekarang Aku Lagi Mau Bahas Itam Lulusan Ilmu Komunikasi Juga Memiliki Kompetensi Untuk Menjadi Seorang Ilustrator Dan Graphic Designer Hal Ini Menjadi Kesempatan Yang Baik Bagi Para Lulusan Agar Dapat Bersaing Di Era Digital Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Memiliki Daya Saing Tinggi Prodi Ilmu Komunikasi Memberikan Mata Kuliah Mata Kuliah Sebagai Berikut Kami Berharap VCommerce Dapat Melakukan Perkuliahan Dengan Nyaman Dan Menyenangkan Dengan Fasilitas Yang Telah Kami Sediakan Laboratorium Sports Center Perpustakaan Dan Fasilitas Yang Lainnya Sini Saya Mendapatkan Praktikum TV Radio Multimedia Grafikat Fotografi Dan Juga Jurnalistik Dan Masih Banyak Lagi Fasilitas Di Laboratorium Komunikasi Universitas Gunadharma Ini Terbilang Cukup Lengkap Salah Satunya Laboratorium Televisi Yang Sudah Layaknya Seperti Studio TV Yang Dapat Membuat Mahasiswa Merasakan Seperti Terjun Ke Dunia Kerja Langsung Dan Juga Ketika Saya Mempelajari Fotografi Disitu Saya Belajar Bagaimana Cara Mengambil Gambar Atau Gambar Tersebut Memiliki Arti Yang Mampu Dipahami Oleh Orang Banyak Prodi Ilmu Komunikasi Memiliki Laboratorium Grafika Disini Mahasiswa Diberikan Pemahaman Mengenai Penggunaan Dan Penerapan Teknologi Komputer Grafik Untuk Komunikasi Di 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 Dalam Di Dalamnya Mahasiswa Akan Belajar Tentang Materi Modeling Dan Olah Gambar Digital Selain Itu Mahasiswa Juga Dibekali Dengan Kemampuan Teknis Di Bidang Komunikasi Visual Prodi Prodi Ilmu Komunikasi Juga Mempunyai Laboratorium Radio Di lab Ini Mahasiswa Memiliki Kesempatan Untuk Menjadi Penyiar Profesional Anda Sangat Beruntung Bisa Masuk Ke Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadharma Mengapa? Karena Di Dalam Profil Lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadharma Anda Akan Bisa Menjadi Seorang Broadcaster Yang Handal Ini Ditunjang Dengan Fasilitas Yang Lengkap Baik Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas Maupun Di Dalam Laboratorium Anda Bisa Belajar Tentang Dasar Jurnalistik Yang Nantinya Juga Di Dalam Praktikum Anda Melakukan Reportase Anda Melakukan Latihan Penyiaran Pengambilan Gambar Secara Maksimal Di Laboratorium Yang Ada Kemudian Juga Anda Bisa Menjadi Penyiar Di Radio Maupun Di Televisi Sehingga Diharapkan Nantinya Anda Menjadi Broadcaster Yang Bertanggung Jawab Untuk Mempersiapkan Mahasiswa Sebelum Terjun Ke Dunia Kerja Mahasiswa Akan Diberikan Program Magang Pada Program Ini Mahasiswa Komunikasi Melakukan Kegiatan Magang Sesuai Dengan Kualifikasinya Misalnya Di Kementerian BUMN Ataupun Di Lembaga Swasta Pada Tahap Akhir Perkuliahan Mahasiswa Harus Menyelesaikan Tugas Akhir Yang Akan Diuji Di Depan Dewan Penguji Pada Tahap Tugas Akhir Ini Mahasiswa Diberikan Pemahaman Tentang Cara Berfikir Secara Logis Dan Ilmiah Dalam Menguraikan Suatu Permasalahan Staff Prodi Ilmu Komunikasi Juga menjadi pengurus aktif Di Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Sebagai bentuk implementasi Misi Fakultas Ilmu Komunikasi Dalam menyelenggarakan kerjasama Dengan berbagai institusi Prodi Ilmu Komunikasi Menjalin MOU Dengan banyak pihak Seperti Radio OUS Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia Medkom RRI TVRI Dan masih banyak yang lainnya Prodi Ilmu Komunikasi Juga mengadakan media visit Untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa Mengenai iklim kerja di dunia media Di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Staff Prodi Ilmu Komunikasi Mengadakan kegiatan-kegiatan Di beberapa yayasan masyarakat Untuk berbagi ilmu Dan pengetahuan Dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat Banyak prestasi Yang telah diraih oleh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Salah satunya Menjadi best paper Dalam konferensi nasional Juga menjadi Duta Pariwisata Maluku Masih di ruang sekolah Tadi kita sudah bersama saksikan profil dari Fakultas Ilmu Komunikasi Jadi Saya rasa ini sudah cukup lengkap untuk Mewakili Penjelasan mengenai Fakultas Ilmu Komunikasi Tetapi ada beberapa keunggulan yang akan coba saya tambahkan disini Bahwa yang pertama adalah akreditasi A dari Ban PT Nah apa sih kenapa atau akreditasi ini apa pentingnya Akreditasi menjadi satu pertimbangan bagi masyarakat atau calon mahasiswa Ya dalam memilih program studi atau perguruan tinggi Karena akreditasi juga menjadi salah satu prasarat kerja pada beberapa perusahaan Dan instansi walaupun ini belum semuanya Tetapi ini menjadi salah satu syarat ketika akan memasuki dunia kerja Yang kedua adalah memiliki jejaring dan kerjasama Baik di dalam maupun di luar negeri Bahwa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadharma Selalu mengembangkan diri dengan melakukan kerjasama Dengan berbagai instansi, perusahaan, media Baik di dalam maupun luar negeri VKOM juga selalu berpartisipasi dalam forum komunikasi Baik tingkat nasional maupun internasional Sehingga VKOM dikenal oleh masyarakat global VKOM Universitas Gunadharma memiliki fasilitas yang lengkap Seperti di dalam profil tadi Kemudian juga ada sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi Seperti VKLAS atau VKLAS Yang tentu saat ini sangat membantu dalam pelaksanaan perkulian Di masa pandemi dan new normal sekarang Kemudian juga ada student side Di mana student side ini dimiliki oleh masing-masing mahasiswa Di mana mereka memiliki digital locker Untuk menaruh seluruh tugas dan tulisan mereka Yang nantinya akan menjadi portfolio digital mahasiswa Kemudian keunggulan lain adalah kita memiliki SKPI Atau Surat Keterangan Pendamping Ijasa Di mana ini menjadi keunggulan juga Karena mahasiswa diberikan berbagai kegiatan Penugasan, workshop, kursus Untuk melengkapi teori dan praktikum yang sudah didapatkan di kelas Nah kalau bicara mengenai fasilitas Tentu paling dekat adalah lab televisi Yang sudah standar broadcast Dengan kamera-kamera terbaru Sehingga dapat melakukan praktik broadcasting secara profesional Di mana mahasiswa juga makin optimal Dengan hadirnya UGTV Seperti yang kita ada di sini TV pendidikan digital pertama di Indonesia Dan mahasiswa dapat memproduksi berbagai konten acara Yang menarik dan profesional Dan juga ditayangkan di UGTV Kemudian lab radio ini juga sudah terus berkembang Kita sampai membuat radio streaming Yang ini juga sudah banyak followersnya Kemudian lab editing Lab kamar gelap Dan juga yang terakhir adalah LSP Di mana Gunadharma ataupun Fakultas Ilmu Komunikasi Memiliki LSP yaitu Fotografer, Video Editing, dan Humas Di mana sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP Universitas Gunadharma Ini memberikan skill profesional bagi lulusan Sehingga memberikan nilai tambah Bagi lulusan VKOM Universitas Gunadharma Nah kalau dikaitkan dengan bagaimana jenjang karir lulusan VKOM Tentu ada beberapa profesi yang bisa diraih Yang pertama adalah broadcaster Kemudian public relation, event organizer, jurnalis Dan jika ada yang berminat untuk ke studi lanjut Unitas Gunadharma juga ada S2 Ilmu Komunikasi Dengan peminatan teknologi dan new media Marketing komunikasi Kemudian komunikasi politik Komunikasi pariwisata Serta komunikasi pendidikan Jadi pemirsa UGTV dan seluruh peserta ruang sekolah Yang ada di Lenzum Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana profil dari Fakultas Ilmu Komunikasi Nah berikutnya kita juga akan mencoba melihat profil dari Fakultas Sastra dan Budaya Setelah tayangan berikut ini Program studi Sastra Inggris merupakan satu dari tiga program studi Di bawah Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadharma Dua program studi lainnya adalah Program studi Kepariwisataan dan Program studi Sastra Tiongkok Program studi Sastra Inggris Universitas Gunadharma Tidak hanya menitik beratkan pada peminatan bidang susastra saja Namun juga bidang kebahasaan atau linguistik Dan juga budaya atau culture Selain disiplin ilmu tersebut Program studi Sastra Inggris Juga memersiapkan calon lulusan Dengan pengetahuan di bidang jurnalistik Kepariwisataan, public relations Dan juga pengajaran bahasa Sehingga setelah lulus Para alumni diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan Sesuai dengan peminatan masing-masing Program studi Sastra Inggris Merupakan satu dari 42 program pendidikan akademik Yang dimiliki Universitas Gunadharma Saat ini Universitas Gunadharma memiliki 42 program studi Yang terdiri dari 6 program diploma 3 21 program sarjana S1 2 program profesi 10 program magister S2 Dan 3 program dokter S3 Coloring the Global Future Terpatri lewat ketersediaan Global Connectivity Device Atau koneksi internet yang sangat memadai Lembaga pengembangan sastra dan budaya Laboratorium bahasa dasar Menengah Lanjut dan Laboratorium Theater Program studi Sastra Inggris Universitas Gunadharma Senantiasa berperan aktif dan inovatif di bidang pengajaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Untuk menciptakan lulusan yang unggul Berkarakter Dan mampu berkompetisi di kancah nasional maupun internasional Dengan didukung oleh dosen-dosen qualified Yang sebagian besar sudah menyandang gelar doktor Kami siap mengantar mahasiswa Sastra Inggris Universitas Gunadharma Untuk mewujudkan cita-citanya Program studi Sastra Inggris Universitas Gunadharma Memiliki keunggulan dalam menciptakan lulusan yang andal Di bidang penerjemahan Baik penerjemahan tulis, lisan Maupun penerjemahan audiovisual Seperti subtitling, dubbing dan penerjemahan games Untuk mewujudkan itu semua Program studi Sastra Inggris Telah memperluas jejaring kerjasama Baik dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri Dan juga dengan dunia industri Selamat bergabung di program studi Sastra Inggris Universitas Gunadharma Masa depan diraih saat ini Masih di ruang sekolah Barusan kita saksikan bersama profil dari Fakultas Sastra dan Budaya Dan langsung dikomentarin oleh Bapak Dr. Ivan Suyudi Yang ada di Line Zoom Pak Ivan, dipersilahkan Terima kasih Pak Edi Selamat sore Bapak Ibu guru SMA 70 yang saya hormati Dan juga orang kosiswa serta anak-anakku semuanya Untuk program studi Sastra Inggris Seperti tadi yang sudah kita saksikan bersama Itu saat ini kami mendapatkan akreditasi A Akreditasi A dari Ban PT Dan seperti di awal tadi sudah saya sebutkan Bahwa saat ini kami sedang melangkah menuju international level gitu Untuk mengikuti akreditasi tingkat internasional Di Prodi Sastra Inggris Kami mencanakan bahwa kami unggul di bidang penerjemahan Jadi kami mencoba untuk membuat suatu persidikasi dengan Prodi lain Nah penerjemahan di sini adalah penerjemahan yang melibatkan tentunya IT Yaitu di bidang dubbing maupun subtitling maupun penerjemahan games Yang saat ini sedang booming untuk games ini Sehingga kami menggunakan laboratorium bahasa Untuk praktikum dalam penerjemahan ini Dan juga kami didukung oleh tenaga pengajar Hampir sudah lebih dari 80% Pak Edy Pengajar kami itu sudah menyandang gelar Itu Pak Edy secara singkatnya Kalau untuk profesi Pak Kira-kira profesi yang nantinya diraih oleh lulusan sastra itu apa Pak Edy Mohon izin boleh share sebentar Pak Edy Saya sarah lulusan saja Untuk profesi lulusan itu Lulusan kami berkipra di bidang selain penerjemahan Itu juga ada yang berkipra sebagai diplomat di kantor kerusahaan besar di luar negeri Kemudian sebagai editor Sebagai proof reader, copywriter maupun content writer Sebagai public relations Karena di kurikulum kami ada mata kuliah public relations juga Sama dengan komunikasi Sebagai pengajar bahasa inggris juga Meskipun kami fakta sastra dan budaya Tapi di ramuatan kurikulumnya Itu ada mata kuliah metodologi pengajaran Dan micro teaching Dan lulusan kami juga ada yang sebagai penulis Penulis baik itu novel maupun penulis puisi Sebagai wartawan atau jurnalis Sebagai eduprener Sebagai tour guide maupun tour leader Juga banyak yang terkiprah di bidang kepariwisataan Karena kami juga ada mata kuliah kepariwisataan Dan tentunya kami berharap bahwa lulusan kami itu memiliki English profesiensitas yang tinggi Seperti untuk test totalnya atau IELTS-nya maupun CIFR-nya Gitu Pak Edi Baik, sudah sangat lengkap sekali Apa namanya, yang disampaikan oleh Pak Ikhwan tadi Tapi pemirsa GTV dan seluruh peserta Zoom Mohon ditunggu sebentar Seandainya ada pertanyaan tentang fakultas sastra Fakultas komunikasi Nanti di akhir, jadi satu Baik Mungkin ada komentar dari Bu Nabila atau Pak Adi nih Bagaimana Pak Dari beberapa tayangan tadi Dua segmen tadi Kira-kira apa yang bisa dikomentarin Pak Adi ataupun Bu Nabila Di SMA 70 Silahkan Baik, Pak Adi terima kasih Kelihatannya dari tampilan tadi Ciamik sekali ya Universitas Buna Dharma ini Bu Nabila ya Keren banget kelihatan Lagi deket lagi dengan rumah saya nih Depok ya Depok, ya betul Pak Adi tinggal di Depok ya Ya deket, di bubur Pak Oh begitu, ya 15 menit aja Pak Kan ada kampus yang dimandis Atau yang deket akses Buhi itu ya Pak Oh iya Keren pokoknya Universitas Buna Dharma Terima kasih banyak nih Kita udah didatengin Selama Universitas Buna Dharma Mudah-mudahan informasinya Bisa diserap oleh anak-anak kita Dan juga Hadir disini Orang tua murid juga ada ya Bu Nabila ya Ya betul Orang tua murid dari SMA Negeri 70 Ya Kebetulan saya juga Pak Adi Ijin Prof juga punya banyak ya Teman-teman yang alumni dari Buna Dharma gitu Termasuk yang sasta Inggris tadi gitu Dan memang bener-bener kompeten juga ya Dan beberapa banyak yang ajar juga Karena kan Apalagi yang usianya Gak jauh beda sama saya Saya bukan masuk Nyinggung Pak Adi nih Maksudnya yang Yang guru-guru milenial Itu banyak yang jadi Guru bahasa Inggris dari Buna Dharma Dan memang kompeten Jadi Apa yang disampaikan oleh Pemateri-pemateri berikutnya Memang ternyata teruji gitu Ketika di dunia kerja Mulusan Buna Dharma ini juga banyak yang Hebat-hebat hidup Pak Tapi mungkin saya juga penasaran Alumni-alumni dari fakultas lain Kita masih ada Dua sesi lagi Eh berapa sesi lagi ya Pak Adi ya Masih ada fakultas lagi Jadi kita stay tune terus Kita lihat Lagi Suplikan-suplikan berikutnya Kalian-kali ya Kita simak lagi Kalian-kali Betul Siapa tahu nanti ada informasi-informasi menarik Tentang beasiswa di Buna Dharma Bukan hanya untuk siswanya Bu Nabila Siapa tahu ada beasiswa Untuk guru-guru Siap Siap Mampak Kita serahkan lagi ke Pak Adi Terima kasih Pak Adi Silakan Terima kasih Pak Adi Dan Bu Nabila Jadi itu komentar Pak Adi Dan Bu Nabila Dari SMA 70 Pemirsa Juji TV Dan seluruh peserta Ruang sekolah di Zoom Bahwa Di segmen ketiga nanti Kita akan menyaksikan informasi Dari tiga Prodi Yaitu Sistem Informasi Teknik Informatika Dan Sistem Komputer Tetapi setelah VT berikut ini Masih di ruang sekolah Pemirsa Juji TV Dan seluruh peserta ruang sekolah Yang ada di Lensum Sore hari ini kita masih di acara Program acara ruang sekolah Kerjasama dengan SMA 70 Jakarta Bersama saya di studio Prof. Dr. Didin Mukodin MM Wakil Rektor 4 bidang kerjasama Kemudian di Lensum ada Dr. Dr. Matri Sahir Minta Dari Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Psikologi Kemudian Dr. Ihvan Suyudi Dari Fakultas Sastra dan Budaya Ibu Hurnanengseh Eskom MMSI Dari Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Dan saya sendiri dari Fakultas Ilmu Komunikasi Berikut ini kita akan melihat Tiga Prodi sekaligus Yaitu Sistem Informasi Teknik Informatika Serta Sistem Komputer Kita saksikan VT berikut ini Program Studi Sistem Informasi Universitas Gunadharma Siap menjawab tantangan Memenuhi kebutuhan tenaga bidang Teknologi Informasi Meningkatkan daya saing bangsa Lulusan Program Studi Sistem Informasi Menguasai ilmu pengetahuan Bidang Sistem Informasi dan Keterampilan Dalam menggunakan metode Dan Teknik Yang Mutahir Dalam Mensolusi Masalah Manajemen Organisasi Berbasis Teknologi Informasi Yang Cerdas Sikap Logis Kritis Sistematis Dan Inovatif Dalam Konteks Pengembangan Dan Implementasi Ilmu Pengetahuan Turut Dikembangkan Dengan Menjunjung Tinggi Nilai Norma Dan Etika Lulusan Yang Memiliki Integritas Berwawasan Global Dan Mampu Membangun Jejaring Luas Baik Lokal Maupun Global Serta Kemampuan Untuk Terus Mengembangan Diri Merupakan Salah Satu Profil Lulusan Program Studi Sistem Informasi Programmer Web Designer Pengembang Aplikasi Dan Sistem Informasi Spesialis Database Analisis Data Dan Informasi Manajemen Layanan Teknologi Informasi Sistem Integrator Administrator Jaringan Komputer Adalah Beberapa Profesi Lulusan Program Studi Sistem Informasi Metode Pembelajaran Yang Kreatif Dan Inovatif Dilakukan Untuk Mewujudkan Capaian Pembelajaran Program Studi Discovery Learning Problem Based Learning Project Based Learning Collaborative Learning Blended Learning Laboratorium Riset Dan Pengembangan Yang Dilengkapi Dengan Perangkat Komputer DGX-1 Untuk Menunjang Riset Big Data Data Mining Machine Learning Dan Depth Learning Serta Artificial Intelligence Sertifikasi Profesi Manajemen Layanan Teknologi Informasi Merupakan Salah Satu Kesatuan Keahlian Yang Dimiliki Oleh Lulusan Program Studi Sistem Informasi Pengembangan Dosen Terus Dilakukan Studi Lanjut Sertifikasi Kompetensi Penelitian Seminar Dan Keterlibatan Dalam Proyek Sistem Informasi Selamat Bergabung Di Program Studi Sistem Informasi Universitas Gunadharma Bersama Universitas Gunadharma Masa Depan Diraih Saat Ini Program Studi Teknik Informatika Merupakan Salah Satu Program Studi Yang Berada Pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadharma Dengan Status Terakreditasi Peringkat A Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Hingga Saat Ini Capaian Target Proses Pengembangan Program Studi Terhadap Indikator Dan Rentang Waktu Yang Ditetapkan Telah Tercapai Sesuai Perencanaan Yang Ditetapkan Hal Ini Ditunjukkan Berdasarkan Meningkatnya Peran Dan Kontribusi Program Studi Pada Tingkat Nasional Ataupun Kepercayaan Institusi Internasional Terhadap Program Studi Yang Ditunjukkan Oleh Jumlah Kerjasama Dan Program Kerjasama Dengan Institusi Nasional Maupun Internasional Program Studi Teknik Informatika Universitas Gunadharma Siap Menghadapi Tantangan Dan Tuntutan Perkembangan Zaman Di Era Teknologi Yang Terkini Lulusan Teknik Informatika Disiapkan Untuk Memiliki Kreativitas Yang Tinggi Agar Siap Menghadapi Tantangan Dan Daya Saing Di Dalam Dunia Kerja Baik Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Serta Siap Dengan Era Revolusi Industri 4.0 Lulusan Dan Mahasiswa Teknik Informatika Memiliki Kemampuan Yang Tinggi Dalam Pengembangan Dan Rekayasa Perangkat Lunak Hal Ini Disebabkan Mahasiswa Dibekali Cukup Banyak Ilmu Dasar Seperti Matematika Pengetahuan Analisis Dan Desain Algoritma Metode Dan Teknik Pemograman Baik Terstruktur Maupun Berbasis Objek Serta Pengetahuan Siklus Hidup Pengembangan Dan Rekayasa Perangkat Lunak Yang Perangkat Lunaknya Mampu Untuk Melakukan Pengelolahan Dan Analisis Data Yang Besar Diharapkan Mahasiswa Akan Menjadi Ahli Dalam Bidang Software Engineering Intelligent System Database Dan Data Mining Networking Computer Graphic Dan Image Processing Mobile Programming Dan Multimedia Programming Serta Pengelolahan Dan Analisis Data Besar Pengembangan Kerjasama Dengan Berbagai Lembaga Secara Bertahap Dilakukan Seperti Dengan Industri Instansi Pemerintah Ataupun Dengan Perguruan Tinggi Lain Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Sesuai Dengan Visi Dan Misi Prodi Program Studi Teknik Informatika Secara Aktif Berpartisipasi Dalam Pengembangan Jejaring Kerjasama Global Dengan Mitra Dari Luar Negeri Baik Dengan Perguruan Tinggi Maupun Organisasi Internasional Kerjasama Luar Negeri Di Antaranya Adalah Universiti De Bourgeon Perancis Laurentian Universiti Kanada SEAC Kedutaan Besar Perancis Shanghai Jiatong University of China Dan Curtin University Australia Kerjasama Yang Dijalin Dengan Instansi Di Luar Universitas Gunadharma Ini Bertujuan Untuk Memperlanjar Pelaksanaan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Proses Belajar Mengajar Misalnya Penggunaan Fasilitas Data Dan Perpustakaan Studi Lanjut Pertukaran Hasil Penelitian Penelitian Bersama Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Lain-Lain Idang Kerjasama Mencakup Antara Lain Pengembangan Staff Pengembangan Kurikulum Menyelenggarakan Seminar Bersama Dan Narasumber Seminar Sedangkan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Proses Belajar Mengajar Misalnya Lokasi Kerja Praktek Dan Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Pemberian Pelatihan Penelitian Pengabdian Masyarakat Penyaluran Lulusan Program Studi Pemberian Beasiswa Pembicara Tamu Dalam Seminar Dan Kuliah Umum Memperlancar Pelaksanaan Penggunaan Fasilitas Data Dan Perpustakaan Pertukaran Hasil Penelitian Penelitian Bersama Pengabdian Kepada Masyarakat Bahkan Dapat Menerima Lulusan Program Studi Atau Sebagai Pengguna Lulusan Pada Saat Ini Produk Utama Dari Program Studi Teknik Informatika Adalah Dalam Bentuk Perangkat Lunak Sistem Informasi Perangkat Lunak Untuk Sistem Tertanam Analisis Algoritma Routing Jaringan Sistem Augmented Reality Aplikasi-Aplikasi Terapan Berbasis Android Dan Lain-Lain Selamat Bergabung Dengan Program Studi Teknik Informatika Universitas Gunadharma Bersama Universitas Gunadharma Masa Depan Diraih Saat Ini Masih Di Ruang Sekolah Pemirsa UGTV dan seluruh peserta ruang sekolah yang ada di Lain Zoom Seandainya pemirsa nanti akan mengajukan pertanyaan silahkan manfaatkan fitur chat Kemudian dengan cara mencantumkan nama lengkap dan chat ditujukan kepada akun UG Kohos Silahkan manfaatkan fitur bertanya seandainya nanti ada pertanyaan bisa gunadharma secara umum atau fakultas-fakultas yang memang Anda membutuhkan informasi Baik berikutnya adalah kupasan ataupun ulasan dari Ibu Hurna Nengsi S.K.M.M.S.I. yang akan mengulas tiga prohdi sekaligus Silahkan Ibu Hurna Nengsi Silahkan Ibu Hurna Nengsi Ya silahkan Ibu Hurna Nengsi belum bisa mendengar saya Ya barangkali mungkin Prof Didin dulu yang mencoba menambahkan kira-kira dari tiga paparan tadi Tiga Oh Ibu Hurna Nengsi mungkin sudah ada di Lain Ibu Hurna Nengsi Ada gangguan suara Pak di Oh gitu Baik sambil menunggu Ibu Hurna Nengsi bisa di Lain Mungkin Prof Didin bisa menyampaikan barangkali program Biasiswa Prof Ya sebelum menjawab tentang program Biasiswa yang ada di Universitas Gunadharma Ijinkanlah bahwa prodi ataupun Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi ini adalah prodi yang tertua di Universitas Gunadharma Karena begitu awal berdiri Gunadharma sudah ada yang namanya jurusan sistem informasi dan jurusan sistem komputer Serta jurusan teknik informatika Jadi ini adalah bentuk cita-cita awal daripada pendiri bahwa Gunadharma selalu basicnya adalah di bidang komputer Nah ini adalah prodi yang favorit Terutama siswa-siswa itu sangat tertarik untuk memilih prodi ke teknik informatika ataupun sistem komputer dan sistem informasi Tentunya ini adalah tantangan buat ke semuanya karena setiap tahun itu selalu berubah dunia teknologi informasi Sehingga harus menyelesaikan mengadaptasi teknologi yang ada karena cepat berubah Ini adalah tantangan buat semua calon-calon mahasiswa termasuk di dalamnya mahasiswa dan para dosen Nah mengomentari tentang tadi permintaan dari kepala sekolah kemudian juga dari Pak Adi, Bu Nabila gitu Masalah beasiswa, Insya Allah kami akan memberikan fasilitas beasiswa kepada guru-guru Khususnya SMA 70 mudah-mudahan bisa mengambil program S2 Kami S2 itu ada beberapa pilihan Kalau ekonomi barangkali cocoknya kalau ada bidang ekonomi gitu ya Pak Adi Bisa memilih ke magister manajemen Tapi kalau ditanyakan ada nggak magister pendidikan Nanti salah satunya aja diarahkan ke dalam peminatan untuk magister pendidikan Yang jelas ada tetap magister dan magister manajemen Kemudian juga kalau latar belakang yang fisika begitu ya Kemudian guru-guru matematika bisa memilih ke prodi magister manajemen sistem informasi Jadi ada jalur-jalurnya yang ada Kalau seandainya jurusan bahasa Inggris semacam Bu Desi gitu ya Kalau seandainya sudah S2 saya ucapkan selamat mudah-mudah sudah S3 juga gitu ya Kami juga memberikan beasiswa kepada S2 penterjemahan dalam bahasa Inggris Kemudian juga untuk S2 komunikasi boleh Siapa tahu ada yang ingin ambil S2 komunikasi Kami juga akan memberikan Komunikasi pendidikan juga Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam melanggap pengembangan SDM di sekolah-sekolah Kami tetap akan memberikan beasiswa Saratnya lolos seleksi Itu untuk guru Jadi S2 yang ada di Gunadharma Kami akan memberikan fasilitas beasiswa kepada guru-guru di SMA 70 Kemudian untuk siswa Untuk siswanya kami tetap sekitar 14 prodi begitu ya cukup banyak Yang diberikan pendidikan gratis selama 3 tahun untuk D3 4 tahun untuk S1 Di antaranya adalah program-program D3 manajemen pemasaran Ada manajemen keuangan Kemudian juga akuntansi komputer Di dalam juga ada teknik komputer Ini adalah prodi-prodi D3 yang memberikan beasiswa penuh Kepada calon-calon mahasiswa yang akan memilih program D3 Kemudian untuk program S1 kami memiliki ada yang namanya prodi-prodi yang baru berjalan Tapi akibasinya Alhamdulillah sudah memadai Di antaranya adalah prodi desain interior Kami memberikan beasiswa penuh pada desain interior Kemudian juga ada di fakulasi ekonomi ada ekonomi syariah Siapa yang berminat silahkan Ini juga boleh memberikan beasiswa untuk program S1 Kemudian ada prodi pariwisata Lalu ada prodi farmasi Ada prodi farmasi Lalu ada juga kebidanan Kebidanan 4 tahun Lalu ada prodi yang lainnya Termasuk di dalamnya adalah agro-teknologi Agro-teknologi Ini juga memberikan beasiswa Jadi cukup banyak Dan ada juga program sarjana magister Yaitu untuk jurusan teknik mesin Silahkan Prodi S1 dilanjutkan dengan S2 gratis Nah syaratnya apa begitu ya Untuk siswa Syaratnya adalah Memiliki nilai raport minimal 8,0 Kemudian juga siswa Tentunya kalau sudah dinyatakan diterima Tidak boleh keluar Kepada pilihan kepada perguruan tinggi yang lain Karena sifatnya jangan sampai sudah memilih Kemudian dia keluar Kasian mereka yang mereka siswa-siswa yang serius Ingin memperoleh beasiswa Kemudian yang sudah dapat beasiswa keluar Jadi kalau yang tidak berminat untuk memperoleh program beasiswa Tidak usah mendaftarkan diri kepada program-program yang beasiswa penuh Nah biasanya kapan persyaratannya? Persyaratannya adalah Harus ada raport semester 1 sampai dengan semester 5 Karena semester 5 belum ada Tunggulah sampai dengan Januari Sehingga begitu sudah dapat semester 5 Berkasnya cukup dikirim Cukup rekomendasi saja Tidak ada hal yang lain Rekomendasi kepala sekolah Kemudian dikirim Berserta raportnya semester 1 dengan 5 Kami akan seleksi Dan ditutup pendaftarannya pada 28 Februari tahun 2021 Nanti sekitar bulan Maret kami akan seleksi Lalu kami akan umumkan siapa saja yang lolos seleksi Untuk memperoleh program beasiswa penuh ini Jadi tidak bayar sama sekali Namanya beasiswa penuh, beasiswa full Nah program yang lain selain daripada program beasiswa penuh Gunadharma juga bagi yang tidak mampu melalui jalur KIP kuliah Kami juga memberikan yang dulunya adalah bidik misi Kami juga ada kesempatan mereka-mereka yang untuk program beasiswa penuh Tanpa biaya 1 rupiah put Karena semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui jalur KIP kuliah Nah untuk khusus DKI yang punya KTP DKI Kami juga ada program beasiswa KJMU Sehingga mereka-mereka ini juga meneruskan yang siswa Pada waktu dapat beasiswa dari PMD DKI di SMA nya Gunadharma juga sebagai perguruan tinggi yang memperoleh akurasi A Dipilih oleh PMD DKI untuk meneruskan program beasiswa yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta Seger itu Pak Edi Baik, terima kasih Prof. Didin Kita tunggu dulu untuk penjelasan lanjut terkait dengan beasiswa Di line zoom ada Bu Hurnaningsih Bu Hurnaningsih sudah bisa mendengar suara saya? Bu Hurnaningsih? Ya, baik Bu Hurnaningsih mungkin bisa menyampaikan terkait dengan 3 progti tadi ya Jadi sistem informasi, ten informatika dan juga sistem komputer Bu Silahkan Bu Suaranya belum Putus-putus Bu Masih kecil Bu Belum Baik, biar Bu Hurnaningsih mencoba lagi untuk PPT tayangan dan suaranya Mungkin saya bacakan dulu ada pertanyaan ini untuk Bu Matriza Bu Matriza ini ada pertanyaan dari Nabila Bu Kelas 10 MIPA 2 Pelajaran apa saja sih Bu yang harus dipelajari Lebih serius sebelum masuk program pembelajaran pendidikan kedokteran Bu Matriza bisa monitor? Ya, baik Ya, bisa didengar suara saya ya Pak Edi ya Ya, ya Ya, mungkin tadi yang belum saya bahas adalah terkait dengan persyaratan ya Untuk di, apa namanya ya, masuk ke fakultas kedokteran Nah, ini nanti jadi sedikit berbeda, tapi semenjak pandemi ini kan kita ada transformasi pendaftaran ya Pak Yang tadinya kita luring, jadi kita bisa mendaftar secara online Namun tetap untuk kedokteran ini kita akan ada tesnya mungkin Mbak Nabila Jadi, yang pertama itu pasti IPA-nya Ya, mata pelajaran IPA tersebut Matematik, eh sorry IPA, Biologi, Fisika, Kimia Lalu Matematika Lalu Bahasa Indonesia-nya juga perlu untuk dimasukkan nilainya Nah, mungkin Jadi, sistem penerimanya gini Nanti mahasiswa itu diminta untuk mengisikan nilainya dari semester 1 Kalau untuk kedokteran Dari semester 1 Sampai ke semester yang 5 Kalau sudah dibuka ya Karena kan kita paling bukanya Januari Mereka suruh mengisikan nilainya untuk mata pelajaran tersebut Jadi, Matematika IPA-nya Biologi, Fisika, Kimia Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Nah, setelah itu Akan ada tes masuknya juga Akan ada tes masuk dengan menggunakan komputer base test Atau web base test di sini Nah, di komputer base test ini Nanti mahasiswa Calon mahasiswa Ini tesnya juga hampir sama mata pelajaran Jadi, Matematika Lalu IPA-nya Ya Dan juga ada satu tes yang mungkin berbeda Itu ada tes MMPI Atau Kalau kita bilang Lebih ke arah untuk melihat personality-nya Nah, itu mungkin kira-kira Jadi, memang terutama wajib itu adalah IPA-nya Gitu Pak Edi Ya, baik Mungkin Nabila Sudah bisa Ini ya Memahami ya Penjelasan dari Bu Matrisa tadi Baik, mungkin Bu Rana Neksi sudah bisa Suaranya, Bu? Sudah bisa? Bu Rana Neksi? Ya, atau mungkin Pak Adi Pak Adi tadi Pak Adi dari SMA 70 Tadi Prof. Didin sudah Menjelaskan sedikit nih Pak Bahwa ada biasiswa ternyata Pak Untuk dulu Ada komentar Pak Kira-kira Pak Mungkin Pak Adi tertarik Ke apa gitu Terima kasih sekali nih Pak Didin Pak Didin Terima kasih Dari Gunadharma Sudah memfasilitasi Berbagai macam biasiswa Tadi kita simak Tidak hanya untuk Dewan Guru Tapi juga untuk Siswa-siswi SMA Negeri 70 Jakarta Juga Sangat berkesempatan besar Untuk Meraih biasiswa Penuh di Gunadharma Khususnya bagi Anak-anakku di SMA 70 Yang mungkin ingin melanjutkan Ke Universitas Gunadharma Bisa ada fasilitas-fasilitas Tadi yang disepatarkan oleh Pak Adi Lewat KJMU Lanjutan dari KJP Jadi ya Bu Nabila ya Ini peluang bagi Anak-anak kita juga ya Yang mungkin Bisa melanjutkan Ke universitas Dengan biasiswa Gitu Kebetulan Bu Nabila ini Guru BK nih Pak Jadi Dekat banget Dengan anak-anak Pastinya nih Banyak yang Konseling masalah Perguruan-perguruan tinggi Dengan Bu Nabila Pak Adi Ya Gimana Bu Nabila Ya sih Pak Jadi saya kepakat ya Jadi saya Beberapa tahun Selalu mengamati gitu Anak-anak yang Prioritasnya Itu di PTN Tetapi ketika Sudah diterima Dengan banyak siswa Di perguruan tinggi Top Eh di perguruan tinggi Swasta top Gitu kan Salah satu di Gunadharma Itu juga Membutuhkan Pertimbangan yang sulit Gitu Pak Adi Jadi Apalagi ketika Memang Bu Nabila Memberikan Beasiswa Apalagi ya Jenisnya award Jadi anak-anak juga Sangat pasti Sangat senang Gitu karena Bakalan dipertimbangkan Gitu oleh anak-anak kita Karena Kita yakin lah Dari lulusan-lulusan Yang terlihat Dari akreditasinya Yang luar biasa Sudah banyak yang A Dan Dengan basis IT-nya sih Seperti Bu Marita bilang Tadi saya tertarik banget Karena memang kan Gunter ini Yang harum Akan IT-nya ya Jadi apa-apa Berbasis IT Mungkin Sebelum Kita ngadain zoom Udah ada Kuliah zoom Diluan gitu ya Ataupun memang Kuliah tetap muka Seperti yang jadi Teman-teman saya itu Mereka bilang Wah kita mah udah Udah mengenal Per-online-an ini Kalau digunadharma itu Udah lama pak Mungkin kalau saya sendiri Mungkin baru semenjak Corona ini Gitu kan Kita belajar banyak IT Tapi kalau digunadharma Udah siap lah Untuk menyansok Dunia global IT gitu Jadi Sudah 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 terbiasalah ya Digunadharma ini Bermain-main dengan IT ini ya Kuliahnya mungkin juga Full Teknologi ya Karena kita kenal Gunadharma ini Memang salah satu Kampus yang menjadi Pionir IT ya Universitas yang berbasis IT di Indonesia Di Gunadharma Gitu Saya dulu juga Waktu SMA Cita-citanya pengen Masuk ke IT-nya Gunadharma itu Dan saya sempat daftar loh Yang di Margonda Pondok Cina itu ya Pak Edi ya Iya betul Betul Iya saya SMA Sempat daftar Di sana Tetapi Tidak jodoh Pada saat itu Karena Daftarnya lucu Bu Nabila Itu karena Saya ikut-ikutan Ada yang lagi Saya sukai Masuk Gunadharma Terus saya ikut daftar Gunadharma Aduh Mucin nih Mucin Kau bahasa anak Mucin banget Sempat saya Sempat langsung-langsung Daftar Melalui proses Kayak Penmaba gitu ya Penerimaan mahasiswa baru Memang Full IT Pada saat jaman saya Jadi ketahuan Ini umurnya 2001 2001 Ya waktu itu ya saya 2001 Saya daftar itu Udah berbasis IT Semua Di antara yang lain Kampus-kampus masih manual Gunadharma udah Terdepan menggunakan Sistem IT Luar biasa Terima kasih sekali lagi Prof Atas fasilitasnya Yang diberikan Pada SMA 70 Baik pada Dewan Guru Maupun pada Anak-anak kami Mudah-mudahan Terus berlanjut Kerjasama Antara SMA 70 Dengan Gunadharma Kedepan lebih baik lagi Gitu ya Bu Nabila Kalau mau tanya Boleh enggak Silahkan Bu Desi Siapa tahu Sama saya juga Buat guru-guru Buat teman-teman guru-guru Kalau yang sudah S2 Apakah ada Pemberian biasiswa juga Untuk S3 Kayak gitu-gitu Ada enggak Banyak nih teman-teman Yang tertarik Karena kemarin Bu Ratna Baru lulus S3 Jadi Teman-teman guru Tertarik juga nih Untuk menyamai beliau Begitu Karena kita Banyak belajar Ternyata Kalau Sudah lulus S3 Ternyata Sangat mempermudah Kita Jadi Enggak tahu nih Jadi lebih luas Begitu Dan itu Yang jelas Juga encourage Anak-anak Untuk Ini kalau gurunya Doktor Anak-anaknya Juga pasti Terpacu Termotivasi Untuk Melampaui gurunya Demikian Prof. Didin Pertanyaan saya Mudah-mudahan Ada fasilitas Untuk guru-guru Untuk S3 Silahkan Prof. Didin Makasih Makasih Bu Desi Pertanyaannya Untuk sementara Untuk sementara Program S3 ini Karena jumlah Mahasinya terbatas Satu angkatan itu Sekitar 10 orang Untuk satu prodi Tentunya kami Belum bisa Memberikan fasilitas Beasiswa Untuk para guru Ataupun kepala sekolah Yang belum S3 Dan tadi saya sampaikan Bahwa program ini Baru Tahap Ke program Jenjang S2 Magister Sehingga yang sudah Magister Barangkali meneruskannya Siapa tahu nanti Kapan-kapan Gunadharma Begitu Ada kesempatan Saya akan informasikan juga Ke Budesia Ataupun ke guru-guru SMA 70 Yang jelas Bahwa sekarang ini Banyak sekali Permintaan dari Perguruan tinggi Swasta khususnya Wilayah-wilayah Yang jauh Begitu Ingin dosenya itu Berpendidikan S3 Karena dosenya Saratnya harus S3 Kalau dia Tidak lulus S3 Dia untuk Kepangkatannya juga Terhenti Sampai dilektor Padahal syarat Untuk lektor kepala Juga harus Program doktor Nah ini adalah Banyak permohonan-permohonan Yang kerjasama Dengan perguruan tinggi Perguruan tinggi Yang lainnya Sehingga kami Belum memberikan Kesempatan Beasiswa untuk program S3 Bagi para guru Nah saya tambahkan lagi Yang tadi Beasiswa itu sebenarnya Kami juga tiap tahun Ada tryout Tryout ujian nasional Dan tahun ini Mudah-mudahan nanti Diganti dengan asesmen Mudah-mudahan nanti Kami tetap bisa Melakukan kerjasama Untuk memberikan Fasilitas Beasiswa kepada Sisa-sisa Melalui Tryout asesmen itu Mudah-mudahan kami Dapat menjalankannya Dengan baik Dan terutama Ini adalah kerjasama dengan Dinas pendidikan DKI Jakarta Ya Prof. Bidin Sudah cukup jelas nih ya Bu Desi Pak Adi Dan Bu Nabila Prof ini ada pertanyaan lagi nih Dari Siva Nurha Fisa Dari kelas 10 MIPA 8 Untuk program Beasiswa Berarti harus Daftar dan jadi Mahasiswa terlebih dahulu ya Pak Atau ada program lain Mungkin di setiap prodinya Seperti lomba-lomba akademik Atau non-akademik Yang jika menjadi pemenangnya Bisa langsung mendapatkan Beasiswa Silahkan Prof. Bidin Menjawab nih Terima kasih Pertanyaannya Yang jelas Beasiswanya itu Memang Full beasiswa Kepada Prodi yang dituju Katakanlah Siapa tadi namanya Fadila Siva Oh Siva Siva Misalnya saja memilih Prodi Desain Interior Prosesnya kan berarti Masih jadi siswa SMA 70 Tapi sudah dapat Raport semester 5 Diusulkan ke Universitas Guna Dharma Untuk program Beasiswa penuh Nah setelah Proses raport Selesai Diberikan ranking Barangkali Nanti Diinformasikan Bahwa Anda Layak untuk Seleksi berikutnya Nah seleksi berikutnya itu Ada 3 tahapan Yaitu Pertama Tes TPA Kemudian Tes Bahasa Inggris Plus Interview Kalau itu Dijalani dengan Nilai yang Bagus Maka berhak Untuk memperoleh Beasiswa Full Selama Masa Suduri program S1 Nah Kalau nanti Ternyata juga Ingin menjadi dosen Guna Dharma Kami beri kesempatan Juga Nanti Diteruskan Pendidikannya Boleh Diguna Dharma Karena ada S2 Silahkan Programnya Karena ada Fasilitas juga Untuk melanjutkan Program pendidikan S2 Nanti begitu S2 Staf Guna Dharma Lalu ingin Meneruskan S3 Guna Dharma Memberikan Fasilitas Beasiswa lagi Sampai dengan Program dokter Ini adalah Jenjangnya Begitu Untuk memberikan Beasiswa Kemudian yang kedua Tadi Masalah Apakah ada Satu Event Oh iya Jadi Beasiswa ini Sebenarnya Tidak hanya Akademik Non akademik Juga ada Silahkan saja Kalau seandainya Tapi Rankingnya Atau juaranya Jangan juara Tingkat sekolah Juara tingkat Kecamatan Sifatnya Jangan juara Tingkat nasional Jadi kalau seandainya Dia Kegiatannya Dan jangan bergu Kalau bergu Ketanlah Main Sepak bola Padahal Dia cadangan Tidak pernah main Tiba-tiba dapat memperoleh Beasiswa Jadi Biasanya Perorangan Ketanlah Perandingan Catur Dia termasuk Master nasional Sehingga nanti Bisa Memperoleh Pengajuan Beasiswa Kalau seandainya Dapat Olimpiade Silahkan saja Pada prinsipnya Adalah kompetisi Untuk memperugutkan Beasiswa Full itu Jadi bisa Akademik Bisa non-akademik Kami akan terima Jalur-jalur itu Saya kira Terima kasih Prof. Didin Mungkin Sedikit tambahan Dari Bu Hurnan Bu Naningseh Bu Naningseh Bisa Mendengar suara saya Sekarang mendengar Pakai HP Pak Edi Silahkan Bu Disampaikan Bu Baik Secara garis besar Sama dengan Curusan yang lain Yang Apa Program Studio 1 Untuk Keunggulan Dari Sistem Informasi Itu Mengarah ke Smart Sistem Dan Analisis Serta perancangan Big Data Kalau untuk yang Surusan Sistem Komputer Itu Keunggulannya Nanti Di dalam Pengembangannya Mengarah ke Embedded Sistem Embedded Sistem Engineer Dan Dan Networking Kemudian Untuk Yang Surusan Teknik Informatika Itu Mengarahnya Ke Internet Of Things Serta Big Data Dan Data Science Itu Keunggulan Dari Yang Bisa Saya Lengkapi Yang Tadi Di Video Belum Lengkap Baik Bu Rani Barangkali Sedikit Ditambahkan Bu Kira-kira Profesinya Apa saja Yang selama Ini Dituju Oleh Lulusan Kalau Untuk Profesi Untuk Bentar Kalau Profesi Untuk Jurusan Teknik Informatika Itu Memang Dibagi Menjadi 5 PPM Profil Profesional Mandiri Untuk Yang Yang Menyukai Bidang Database Itu Nanti Bisa Menjadi Seorang Database Designer Kemudian Bisa Menjadi Data Engineer Maupun Data Analis Bisa Juga Menjadi Kalau Misalnya Suka Jaringan Bisa Menjadi Network Engineer Cyber Maupun Security Analis Kemudian Kalau Yang Sistem Informasi Bisa Menjadi Seorang Konsultan Bisa Menjadi Sistem Analis Yang Handal Juga Kalau Yang Untuk Sistem Computer Itu Bisa Menjadi Embedded Engineer Sistem Yang Handal Masih Banyak Sistem Ya Baik Bu Rani Satu Lagi Bu Kalau Untuk Lanjutannya Bu Jadi Misalnya Untuk Studi Lanjut S1 S1 Si Kemana S1 SK S2 S2 Kemana Mungkin Bisa Dijelaskan Sedikit S1 S1 S2 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 MMSI S2 MMSI S2 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 PLSI Mengantar Lona S2 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 Karena Antara Ketiga Jurusan Itu Saling Beririsan Untuk S2 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 S3 S2 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 S3 S2 S3 S2 S2 S3 S2 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 closing statement nih dari Prof Didin yang mewakili dari seluruh narasumber ini kira-kira apa Prof yang bisa disampaikan dari atau menutup acara ini Prof baik terima kasih Pak Edy sangat senang pertemuan pada sore hari ini kami ingin berbagi sesuatu dalam langkah mencerdasarkan kehidupan bangsa mengembangkan SDM unggul sehingga nanti siswa-siswa kita ini masa depannya tidak hanya pendidikan program sarjana tapi juga berjenjang sampai dengan dokter baik siswanya ataupun gurunya kita tahu bahwa Gunadharma memiliki prodi dari D3 sampai dengan S3 tapi sayang S3 di Gunadharma ini baru-baru 3 nih sehingga pemirsa yang di rumah barangkali belum tahu program S3 yang ada di Gunadharma itu adalah ada program Dokter Ilmu Ekonomi program Dokter Pisiologi dan lagi program Dokter Teknologi Informasi nah ini adalah semuanya program dokter ini terakhir kreasinya A sehingga kami selalu menginginkan agar para guru begitu ya bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi hanya sayang belum ada prodi-prodi untuk S3 di bidang komunikasi ataupun program Bahasa Inggris itu yang pertama Pedi kemudian yang kedua saya ingin sampaikan di era pandemi COVID-19 ini tidak usah berkecil hati tentunya sekolah apalagi di SMA 70 pasti luar biasa pendidikan tidak akan tertinggal karena sarana-parasana yang ada tentunya memadai sehingga dengan program daring guru sudah siap segala sesuatunya sehingga nantinya bisa diharapkan untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan saya harapkan juga agar para siswa mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan siswa-siswa yang lainnya dalam rangka memilih perguruan tinggi favoritnya mudah-mudahan berhasil semuanya dan kepada Ibu Kepala Sekolah saya sampaikan terima kasih yang setingginya atas kerjasama ini mudah-mudahan sukses terus sehat terus dan tetap jaga protokol kesehatan mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam menjalankan langkah-langkah dalam dunia pendidikan yang lebih baik dan lebih baik lagi baik, terima kasih Prof. Didin luar biasa jadi Prof. Didin tadi menyampaikan bahwa kita jangan berkecil hati dan terus berkarya di masa kenormalan baru ini kemudian Pemirsa YGTV dan seluruh peserta ruang sekolah yang ada di Line Zoom tidak lupa selalu melihat YGTV di channel 32TV Digital live streaming melalui YGTV Mobile melalui Play Store dan App Store kemudian URL-nya di tv.gunadharma.ac.id atau ygtv.co.id atau di Youtube YGTV Official jadi seluruh tayangan-tayangan yang sudah ada di YGTV termasuk tayangan ruang sekolah pada sore hari ini semuanya bisa Pemirsa lihat di dalam Youtube kami terima kasih oh iya sebelum saya tutup mungkin ada komentar dari dari SMA 70 mungkin Bu Ratna barangkali atau Bu Desi sebelum diakhiri kira-kira apa kesannya Bu silahkan Bu Bu Ratna masih ada di sini nggak? baik terima kasih tapi mohon buka video ya sambil di jalan setir baik terima kasih Dr. Eddie Prof. Didin dan tim Narasumber dari Gunadharma yang aduh luar biasa hari ini penjelasannya informasinya sangat lengkap dan sangat menarik tentu saja ini menjadi bahan informasi yang sangat baik bagi kami yang hari ini yang mengikuti juga para orang tua WOTK yang bisa juga menyampaikan kepada rekan-rekan di kelas sehingga informasi ini bisa semakin meluas dan saya sangat terima kasih atas kerjasama ini semoga memang kita tahu dengan Gunadharma setiap tahun T-O-U-N tryout tuh biasanya selalu ada dari Gunadharma tapi karena sekarang nggak ada U-N seperti Bapak tadi bilang assessment nanti mudah-mudahan kita tunggu anak-anak kita juga sangat berharap nih masih bertanya-tanya seperti apa ya seperti ini nah jadi tentunya saya sangat berterima kasih mudah-mudahan kerjasama kita terus terjalin dan anak-anak kami sudah mendapatkan informasi yang luar biasa bagus dan sangat menarik biasiswanya sangat banyak luar biasa sampai di S2 mudah-mudahan nanti nggak lama lagi 1 atau 2 tahun lagi S3 juga ada biasiswa karena guru-guru di SMA 70 banyak sekali yang suruh S2 Pak jadi mudah-mudahan mereka juga ingin menjadi S3 tapi yang masih S1 saya akan dorong beberapa guru juga sudah melanjutkan S2 jadi mudah-mudahan dengan biasiswa dari Gunadharma tapi nanti tadi saya belum mendengarkan program S2 untuk guru harinya apakah ada hari khusus atau jam khusus nanti juga kami kalau nanti sudah sampaikan ke teman-teman guru nanti akan kami tindak lanjuti dengan informasi lanjutan melalui nanti ibu DSC demikian Pak terima kasih banyak Bapak Ibu orang tua yang telah hadir mengikuti webinar Kulikulum S570 anak-anakku yang tercinta luar biasa kalian sudah tekun mendengarkan mudah-mudahan kalian jodoh nanti dan rejeki kalian sehingga bisa mendapat dia siswa penuh amin amin JUMU juga bisa melanjutkan kuliah sampai berhasil dan sukses di Gunadharma demikian Bapak dan Ibu terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan dari SMA NU70 mudah-mudahan sukses dan tambah sukses untuk Gunadharma ke depan tambah sukses amin 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 selamat sehat buat semua ya Pak ya Prof siap makasih Ibu baik terima kasih Dr. Ratna Budiarti MBOMED Bapak Adi Permana dan Ibu Nabila dan Ibu Desi dari SMA70 terima kasih kepada Prof. Didin yang berkenan menjadi narasumber terima kasih kepada Dr. Dr. Matrisah Herminta terima kasih kepada Bapak Dr. Ivan Suyudi dan terima kasih kepada Ibu Hurnaningsih S.KOM MMSI dan tidak lupa terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemirsa UGTV dan seluruh peserta ruang sekolah di Lens Zoom selamat sore salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati